Bagaimana kalau sudah dibaca zikir pagi, bahkan sudah pulang dari kajian subuh, kemudian pulang dari kajian di Bogor, di berjalanan kecelakaan, karena kecerobohan orang lain. Yang saya tanyakan, apakah ini yang disebut takdir yang tak dapat ditolak? Kalau dikatakan apakah ini yang disebut dengan takdir, iya jelas. Takdir, Anda mengalami kecelakaan sudah Allah tetapkan sejak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kan kaitannya dengan takdir, kita harus mengimani apa yang terjadi sudah ditulis, diketahui oleh Allah, sudah dicatat, gitu kan? Nah ini, kaitannya keimanan kita kepada takdir. Walaupun dia sudah membaca zikir, maka itu sebagai ujian. Karena musibah yang menimpa seseorang, apa Allah ingatkan? Ma'asabakum bimusibatin fabibakasabat a'idikum. Musibah apapun yang menimpa dirimu, itu karena kesalahan yang kau perbuat. Jadi yang dilihat, jangan kamu, aku sudah zikir, tapi masih mengalami kecelakaan. Barangkali engkau melakukan satu kata-ata, tapi di sisi lain engkau melakukan kesalahan yang lainnya, yang tidak kau sadari, makanya jangan pernah merasa ujuk dengan ketaatan yang kita kerjakan. Terima kasih telah menonton!